Suzuki Jimny lima pintu ini harganya Rp 478.600 sesuai dengan harga normal karena banyak yang digoreng katanya dan ini adalah seri yang dual tone dan automatic mesin mobil ini 1500cc dengan power yang dihasilkan 102 PS dan torsi maksimum 130 Nm bentuk grill depan ada ornamen chrome dengan lampu sudah proji led lampnya dan ini adalah lampu sennya dilengkapi juga dengan fog clamp di kedua sisi dan juga dilengkapi dengan headlamp washer atau pencuci headlamp ukuran ban depan 195 80 ring 15 dengan velg alloy dilengkapi juga dengan rem cakra suspensi depan seperti ini kemudian di sisi di atas ban sudah dilengkapi dengan over fender yang bisa menghindarkan kita dari lumpur ini di kedua ban depan dan belakang ada over fender di sini juga ada lampu sen di pakaian depan di atas fender depan kaca sepian cukup lebar dan belum ada lampu sennya wiper nya masih pakai frame ban belakang 195 80 ring 15 untuk rem belakang masih menggunakan drum atau trommel untuk tank nya ada di kanan jadi dual tone itu artinya ada dua warna warna atap dan warna bodi beda kalau ini warna bodinya merah warna atapnya hitam ini adalah bentuk bagian belakang dari Suzuki Jimny lima pintu dilengkapi dengan ban cadangan diluar yang digantung di pintu belakang dilengkapi dengan empat sensor parking ada lampu atas dan tempat untuk mengeluarkan air wiper dilengkapi wiper dan defogger sebelah kiri pintu belakang ada logo Suzuki dan dibawah ada lampu mundur lampu rem dan lampu lampu malam ini adalah sisi kanan dari Suzuki Jimny yang ada pintu dan jendela jendela tiga kaca yang di belakang kaca kecil di bagian bagasi ini adalah sisi bagian kiri dari Suzuki ada jendela depan jendela belakang dan juga jendela kecil yang berhubungan langsung dengan bagasi belakang ini adalah interior depan jadi disini ada steering wheel yang sudah dibalut dengan kulit ornamenya semua hitam karena memang sporty ini adalah tipe yang automatic dan ornamenya juga sama dengan yang tiga pintu nah ini di steering wheelnya ada volume model terus disini ada cruise control sebelah kiri adalah untuk wiper dan sebelah kanan untuk lampu di bagian tengah ada head unit kemudian untuk tombol AC ada di sebelah tengah dan di atasnya ada kisi-kisi AC 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 sudah auto dan disini tombol-tombol untuk jendela over window kemudian untuk menurun dan auto-auto window ya di bagian driver dan di bawahnya ada USB dan power outlet transmisinya otomatis seperti ini dan ini adalah untuk all grip yang untuk 4 penggerak roda setelan disini dan disini ada untuk power window yang di belakang di sisi dashboard ini ada speedometer dan juga tachometer kisi AC nya seperti ini bisa diputar-putar dan disini ada sensor parking wiper headlamp wiper washer ya disini kemudian auto leveling untuk meninggikan atau menurunkan lampu nah disini ada alat atau fitur untuk menyetel spion ini kanan dan kiri di bawah ada tempat untuk membuka cup mesin ini automatic jadi ada dua pedal dan semuanya sudah serba manual jadi ini reclinisitnya manual disini ada tempat untuk speaker ini adalah handle pintanya chrome dan ini ada kompartemen dan disini tidak ada tidak ada untuk auto window ya power window tidak ada disini ini adalah pegangan pintu untuk menutup ini untuk pelacinya belum soft opening masih langsungan gini ya ini adalah kisi-kisi AC bagian samping penumpang depan dan disini ada airbag untuk jok dilengkapi juga dengan SRS airbag pengaturan jok masih manual reclinisitnya dan di bagian penumpang ada speaker juga disini handle pintu warna chrome ada handle untuk menutup pintu dan bentuk dari kacanya seperti ini jadi ada penurun menurun kayak gini ya ini adalah row kedua jadi memang di chimney lima pintu ini hanya ada empat seat saja dan semua sudah ada headrest dan juga seatbelt dan di belakang pengemudi dan penumpang depan disediakan back pocket dan juga cup holder di sisi pintu di row kedua ini dilengkapi dengan untuk membuka pintu membuka jendela ini handle pintunya dan ini dibagi dua seperti ini satu kecil satu besar dan membuka pintunya itu kemungkinan ada dua di sini dan di sini kemudian pegangan tangannya masih belum retrek dan di tengah sini dilengkapi dengan lampu dan di bagian row kedua di sini juga dilengkapi dengan chatlock kita buka bagasi ini dari samping di belakang ya ini ada pendorongnya ya seperti door stopper gitu atau door pendorong gitu kan jadi kalau ketika dibuka langsung terbuka sendiri dan di bagasi sini lumayan besar untuk membawa barang di sini ada lampu bagasi dan aksesoris hole ada di sini aksesoris hole untuk menambah aksesoris jendela kecil untuk bagasi dan dilengkapi dengan power outlet ini berguna buat masang cooler atau kulkas di mobil dan dilengkapi juga dengan top tether volt size untuk aksesorisnya ada dua kanan dan kiri ini adalah jendela kecil untuk bagasi ini ketika dibuka ada untuk tools jadi tidak ke dalam ya karena ini memang penggerak belakang ketika kita menutup pintu belakang ini cukup berat begini ya karena ada pendorong tadi kita lihat bagian bawah dari mobil ini penggerak belakang dan juga suspensinya seperti ini untuk antenanya ada di sini oke sekian review untuk Suzuki Jimny 5 pintu yang dual tone gimana anda suka dengan mobil ini komennya di bawah see you next video bye bye bye